Pihak pertama, pihak pertama itu mantan suami. Pihak kedua boleh berkunjung tanpa ada batasan. Berkunjung itu artinya saya hanya berkunjung. Bukan anak-anak tinggal bersama saya. Saya bilang nggak mau. Tiba-tiba dia usap-usap ini saya, mbak. Please don't be sad. Everything will be fine. Itu saya langsung kayak... Saya bilang, kenapa abang ngomong gitu? Saya lihat videonya Didi. Gendong teteh. Mereka berpesta, anaknya nyari-nyari. Itu yang bikin saya... Tuhan, setelah lu selesai pesta, lu hubungin anak lo gitu. Tapi pertanyaan saya secara psikologis ya. Kalau misalnya memang tidak ada apa-apa. Kalau misalnya semua sebenarnya baik-baik aja. Karena saya melihatnya ada... Ada ikat baiklah dari mawar untuk mengakomodir. Yaudah, ayo mari kita bisa-bisa baik-baik. Itu kan dipermudahlah segalanya. Kenapa harus dipersulit dan diperekayasa? Mengutip katanya mawar ya. Kalau saya rasa mungkin karena hak asuh anak ya. Karena mungkin saya mengerti sih, ini baru dugaan mawar ya. Bisa salah ya, bisa salah. Tapi kalau dugaan saya mungkin karena hak asuh anak. Jadi memang mantan suami itu di luar dari berkas-berkas perceraian ini, beliau juga dengan kuasa hukumnya membuat draft perjanjian anak di luar itu yang dinotariatkan. Pada saat itu mawar disubuhi dengan sekitar... Berapa poin? Dari 4 atau 5 lembar draft perjanjian anak itu isinya hak asuh bersama. Dimana poin-poinnya yang pertama dibuat itu saya sangat tidak setuju. Karena terlalu tidak adil. Itu akhirnya direvisi. Direvisi... Waktu pertama di ucap yang mereka minta itu bahwa anak-anak akan berada di bawah pengasuhan pihak pertama. Pihak pertama itu mantan suami. Pihak kedua boleh berkunjung tanpa ada batasan. Berkunjung itu artinya saya hanya berkunjung. Bukan anak-anak tinggal bersama saya. Saya bilang gak mau. Ini bukan hak asuh bersama. Kalau hak asuh bersama itu saya maunya kasarnya gini. Oke, Senin sampai Jumat hari sekolah sama ibunya. Karena kamu kan gak bisa nemenin anak-anak kan kamu kerja. Satu minggu silahkan. Satu minggu sama papanya. Itu kan baru hak asuh bersama. Pengasuhan bersama. Bukan saya berkunjung. Kalau berkunjung saya emang... Berkunjung. Berkunjung. Emang saya kayak... Tamu. Iya, tamu gitu. Jadi akhirnya direvisi. Tapi tidak ada penulisan di draft bersamanya itu bahwa... Ya itu seperti Senin sampai Jumat sama Mama Waring. Gak ada. Tetap untuk sementara pengasuhan ada di papanya. Untuk sementara sampai... Alasannya karena... Secara ekonomi. Secara ekonomi. Iya, saya kan pekerjaannya entertain itu kan tidak punya fixed salary. Dan dia juga boleh memperbolehkan anak-anak ikut dengan saya. Kalau... Properti dari... Properti pihak kedua itu ibaratnya rumahnya saya itu dianggap layak untuk anak-anak. It's okay. Saya juga pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anak ya. Gak mungkin juga saya mau ngajak dia umplok-umpelkan di kamar... Anak-anak, ya itu kan memang gak propernya. Cuma... Di situ Mawar merasa memang... Terus kayak gue perempuan, udah perempuan sendiri dikeroyok cowok berempat gitu. Itu yang Mawar gak agak bingung. Dan yang membuat kamu tetap berdiri tegak dan kemudian gitu menghadapi mereka secara ekologis. Yang penting gak berpisah dengan anak-anak. Itu. Karena saya tuh percaya. Saya percaya banget bahwa anak-anak tuh gak akan pernah pisah dari saya. Gak akan bisa mereka gitu. Ah, saya kan udah ngomongin anak cengeng deh. Semua ibu-ibu kayak ngomongin anak cengeng. Iya, karena... Dari hamil... Menyusui sampai sekarang juga kan sebetulnya... Saya gak pernah lepas. Ya, lepas untuk pengasuhan. Dari segala hal, dari A to Z-nya itu anak-anak memang saya yang pegang. Saya punya neni dari dulu. Sekarang pun udah ada neni penggantinya itu yang menurut saya jauh lebih bonding. Dibanding yang sebelumnya. Itu tetap aja gitu. Gilir nanti dur mah. Nyari emaknya. Pasti anak-anak ketek mamanya. Pokoknya saya itu bisa mengalah apapun kalau alasannya anak. Apapun. Ibarat kata... Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya rela kok. Dan seharusnya kan pihak mantan suami percaya bahwa anak akan diurus dengan yang baik oleh... Itu yang sudah saya bicarakan dengan dia. Maksudnya gini. Kamu mau berebutan anak sama saya tuh... Kenapa? Kenapa? Ada apa? Kalau misalnya kamu keberatan soal nafkah. Karena kan otomatis kalau anak-anak kasuhnya ada di saya. Otomatis mantan suami wajib memberikan nafkah ke saya kan. Kalau kamu memang keberatan ya... Tidak apa-apa. Saya tuh percaya banget rejeki untuk anak tuh pasti ada allokasih. Pasti ada allokasih. Jadi... Asal kamu ngomong terbuka sama saya. Kalau misalnya... Sejumlah uang yang saya ajukan kepada kamu terlalu besar... Ya... Kita diskusi. Saya open negotiation. Tinggal kamu bilang kamu mau berapa, kamu sanggup berapa. Dia selalu mengundur dengan kata-kata nanti aku belum bisa. Aku belum hitung-hitung. Itu sudah berjalan dari sejak saya tahu dia menikah dengan istrinya yang sekarang. Itu kan saya langsung bikin draft. Bikin draft baru yang saya minta gitu. Untuk dia baca, dia pelajari, dan dia tanda tangan. Itu yang saya minta satu hak asuh anak-anak full di saya. Apakah saya melarang papanya datang? Enggak. Kalau saya melarang papanya datang, berarti saya mendahulukan ego saya. Kalau sebagai seorang wanita, ya saya sudah males ketemu papanya. Tapi kalau saya bicara sebagai mawar yang seorang ibu, kapanpun papanya datang, silahkan. Tapi mohon maaf saya bilang. Untuk saat ini, saya belum bisa mempersilahkan istri kamu untuk mengunjungi anak-anak saya. Dan itu yang berjalan sekarang? Iya. Karena gini, saya melihat ada kemarahan yang besar di anak saya, khususnya yang nomor satu ya. Dia seperti sudah terluka gitu. Itu yang bikin saya, kalau kamu tetap dengan ego kamu memaksakan untuk menemui anak-anak bersama istri baru kamu. Ketemu anak-anak. Benar-benar maksa banget untuk digabungin. Kayaknya itu terlalu kejam. Apa yang kamu lihat dari anak pertama, mawar? Kekecewaannya dalam sekali. Taunya? Maksudnya apa? Dia ekspresikan? Apa dia sampaikan? Walaupun dia menolak untuk ketemu dengan ayahnya. Sebetulnya, sebetulnya mbak, kalau ini diceritain, ini aduh luar biasa sekali. Jadi, di tanggal sekitar tanggal 21 Februari itu, 22 Februari. Itu saya kan sudah tahu bahwa mereka nikah, ya. Udah tahu, udah nahan deh, udah nahan. Untuk di depan anak-anak saya nggak boleh nangis, ya gitu. Jadi, saya lagi ada di kamar, saya tiduran. Saya tiduran, saya nonton TV. Sudah nangis, ya. Sudah, sudah. Tapi, sudah nangis-nangis itu, tapi ngumpet gitu dari anak. Tiba-tiba anak nomor satu saya masuk ke kamar, itu langsung agak lari gitu. Kan dia gendut gitu ya, mbak. Jadi, jalannya kayak pingwin gitu. Jalan gitu. Terus, tiba-tiba tombol gitu. Kan memang dasarnya anaknya manja sekali. Ini apa? Saya bilang udah gede begini. Sepatu juga sama, nomor kaki. Gitu, udah segede gini. Tapi, ngapain nih? Saya godain mau masuk perut lagi kamu. Saya bilang gitu kan. Udah nggak muat. Tiba-tiba dia usap-usap ini saya, mbak. Please don't be sad. Everything will be fine. Itu saya langsung kayak... Saya bilang, kenapa abang ngomong gitu? Saya lihat videonya Didi. Gendong teteh. Jadi, dia lihat tayangan di TV. Ada video papanya lagi nikahan itu. Di... Di... Apa namanya? Di pelaminan. Ada Viti foto-foto papanya gitu. Papanya lagi gendong. Dan dia notice itu perempuannya gitu kan. Dia bilang itu teteh kan. Gitu. Saya... Saya tuh... Saya kayak speechless kayak... Kayak dicabut nyawa gitu loh. Ya walaupun lu berasa. Tapi berasa kayak... Hilang sekejap gitu ya. Iya kayak... Aduh... Saya takut mau ngejawab. Itu takut gitu. Takut salah. Takut... Di satu sisi saya nggak mau melukai... Perasaan anak saya. Karena itu kan pertanyaan. Itu Didi kan? Itu Didi. Yang bikin... Yang keselnya itu di tanggal 21-nya... Itu anaknya nyoba menghubungi papanya. Telepon nggak diangkat. WA nggak dibales. Dan saya lihat di handphonenya itu... Pepe... 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 Where are you? Are you okay? Didi please pick up the phone. I beg you. Jadi kayak... Akhirnya dia kayak menemukan jawaban. Oh ini bapak gue nggak ngangkat-ngangkat telepon gue. Karena lagi sibuk. Mau persian. Dan saya pun ngomong hari itu. Karena saya tahu bapaknya lagi menikah. Saya bilang mungkin Didi sibuk lagi kerja. Udah jangan ditelepon. Nanti kalau udah nggak sibuk pasti Didi telpon. Walaupun di satu sisi saya marah-marah. Saya jujur aja. Saya marah-marah bapaknya. Angkat kek telepon anak. Mau lu sesibuk apapun. Gue tahu lu lagi kawinan. Kasarnya gitu ya. Saya masih meluap-meluap emosinya. Saya manusia biasa. Terus... Dia tetap mantan suami saya tidak merespon. Sampai saya tanya. Nikahan itu sampai jam berapa sih? Saya lihat di IG-nya iparnya mantan suami. Ya kakaknya, si istrinya. Apa segala. Saya lihat di IG itu kan. Udah mulai posting di story. Pernikahan pesta-pesta di posting-posting story. Mereka berpesta anak nyari-nyari. Itu yang bikin saya. Tuhan setelah lu selesai pesta. Lu hubungin anak lu gitu. Itu yang saya. Anak saya tuh instan ngomong gini mbak. I will get my revenge. Itu saya kayak... Huss gitu. Gak boleh ngomong gitu. I will get my revenge. Anak 8 tahun mbak. Anak yang... Untuk memukul aler aja. Dia tuh kayaknya gak bisa gitu loh. Anak saya tuh yang cowok itu manis banget. Jadi... Mau dibully sama adek-adeknya ya. Entah lagi tidur loh. Lari-lari keinjok kepalanya. Paling cuma aduh sakit. Marah pun gak pernah sama adek-adeknya tuh gak pernah. Sampai ngucapin I will get my revenge. Itu saya tuh luka banget. Gitu kayak... Aduh... Ini salah. Salah gue gitu. Maksudnya kenapa sampai anak gue bisa tahu gitu. Gara-gara saya sibuk... Menutupi luka saya. Sampai saya... Sampai saya lalai. Akhirnya anak saya mesti ngeliat gitu loh. Dan ketika peluk dia ngomong itu. Akhirnya apa yang mau harus sampaikan? Atau hanya udah? Sesimpel dua-duaan peluk-pelukan. Peluk-pelukan saya bilang gini. Malah dia yang ngegedein hati saya. Karena saya tuh gak bisa ngomong. Saya sesegukan nangis. Dianya nyoba nahan. Dia nangis tapi kayak... Saya tahu dia nangis tapi ngumpet. Gitu-gitu saya tahu dia ngusap air mata. Tapi... Udah... Shhh... Gak usah... Don't be sad ibu. Don't be sad please. Don't be sad kayak tadi. Everything will be fine. Ada aku. Ada aku. Saya ngomong. Iya abang sekarang kan kamu laki-laki satu-satunya di rumah. Iya abang jagain adek-adek. Jagain ibu. Tanggung jawab kamu besar. Saya bilang gitu. Iya. Terus saya bilang. Cepet gede bang. Biar bisa setirin ibu gitu kan. Terus kata dia. Udah boleh belajar nyetir. Oh enggak. Belum boleh. Tapi ntar percaya deh. Kalau udah gede. Aduh kok cepet banget sih gedenya. Biasa kan ibu-ibu gitu ya. Lagian waktu masih kecil. Cepet gede. Udah gede. Kenapa sih cepet banget? Sekarang juga ngeliatin anak-anak yang... Anak saya udah 19-20. Kenapa cepet gede banget sih? Iya. Didoakan yang terbaik ya Mawar. Yang penting saya selalu. Gitu kan ya. Peluk sayang buat anak-anak. Iya makasih Mbak Lisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.